Keindahan matahari terbenam menjadi momen yang menarik untuk diamati. Di Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di coastal area, keindahan fenomena alam ini semakin siap mempesona mata Anda. Wisata tepi laut ini berjarak sekitar 1 km dari pelabuhan Tanjung Balai Karimun, tepatnya di desa Tanjung Rambut. Pengunjung yang datang ke tempat ini menikmati keindahan matahari terbenam sambil berkumpul bersama keluarga hingga berburu berbagai makanan. Soal kuliner, di sini pengunjung dapat merasakan kelezatan aneka menu kekinian hingga menu tradisional khas Kabupaten Karimun, diantaranya otak-otak, milendir, dan lendot. Ya tempatnya enak, kalau buat menghabisin waktu sambil nunggu berbuka puasa, enak mas. Apalagi kalau misalnya ngajak keluarga. Kalau sunsetnya gimana mas? Sunsetnya bagus, bagus banget. Itu ini ikon Karimun, terus yang kedua juga karena banyak makanan di daerah-daerah sini. Jadi kalau buat hangout sama keluarga, sudah paling pojok tuh di kostel. Macahnya sih mas, karena kan di sini tuh nggak terlalu panas, banyak pohon-pohon, sampo-pondok-pondok juga. Terus kalau yang menarik lagi sih di sini, karena kan ternyata-terlata kalau turis asing datang ke Karimun tuh palingan ke kostel sih, jadi banyak ketemu sama orang-orang. Kostel area merupakan kawasan pantai dengan air yang jernih. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya tiket sepeserpun. Pengunjung hanya cukup membayar retribusi parkir kendaraan. Dari Kabupaten Karimun, Holden, Parlaungan, Kantor Berita Antara mewartakan.